Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kali ini hai teman-teman balik lagi di channel saya sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe dan klik loncengnya dan share jika kalian suka terima kasih menerima pengerjaan sepanduk sablon sepanduk lukis seperti ini hasilnya ini dikerjakan dengan sablon manual menggunakan screen juga kami menerima sepanduk digital printing sepanduk sablon ini kekuatannya awet tidak seperti sepanduk digital makanya di zaman digital printing ini masih ada yang pesan sepanduk seperti ini karena kekuatan keawetannya bisa diandalkan dibanding sepanduk digital seperti ini hasilnya kalau mau pesan tinggal umumnya saja nomor telepon kami yang ada di tertera di bawah mari kita lihat proses pembuatan sepanduk sablon ini sepanduk sablon ini dikerjakan secara manual di tempat yang seadanya karena di zaman digital ini sudah jarang peminatnya untuk kaligrafi kain ini kaligrafi sablon ini karena kebanyakan dengan sepanduk digital yang serba instan nah ini tapi karena masih ada peminatnya jadi kami masih menyiapkan tempat untuk penyablonan sepanduk sablon ini dengan tempat yang seadanya panjang jadi kalau ada pesanan yang lebih panjang kami sambung cara menyablonnya nah ini cara penyablonnya sangat mudah sekali tinggal digosok saja ditarik saja extendernya kita pakai bahan extender kalau untuk warna warna muda dan untuk warna tua kami pakai pasta warna atau rubber nah ini prosesnya sangat mudah cuman di sablon seperti ini mari kita lihat hasilnya seperti apa eh sablon eh spanduk manual ini nah 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 ini hasilnya eh hasilnya sangat rapih walaupun manual tidak kalah dengan spanduk digital printing seperti ini proses eh penyablonan dari eh spanduk digital kita lanjut eh kita lihat gimana caranya untuk membuat mal daripada ini spanduk nah ini pemotongan mal untuk tulisannya eh kita pakai kertas yang sangat tipis yaitu pakai kertas koran eh setelah kertas ini kita plotting pakai plotter eh mesin jadi kita tinggal potong secara manual dan kemudian kita letakkan di bagian eh kain yang mau disablon karena ini sambungan eh karena tempatnya seadanya jadi kita menyambung tulisan nah ini eh spanduk sudah dikerjakan eh sebagian dan ini yang kurangnya kita sablon nah ini tata letaknya seperti ini kita tata hurufnya satu persatu eh nah ini seperti ini gambar bebek kita taruh bagian-bagian untuk variasinya eh untuk eh variasi dari gambar bebek ini kita bikin satu warna karena ini eh spanduk sablon kalau spanduk lukis kita warnain satu-satu eh harganya pun lebih mahal untuk spanduk lukis kalau untuk spanduk sablon ini harganya eh relatif juga karena sekarang sudah ada kuning digital untuk spanduk kain ini eh termasuk harganya juga eh di atas harga print digital karena ini asli dari hasil manual jadi termasuk karya seni juga nah ini seperti ini kita buat eh malnya jadi bagian huruf dah kita tata sedemikian rupa untuk menghasilkan sablonan yang bagus kaligrafi kaligrafi jailani dulu bergerak di bidang ini sebelum adanya print digital sebelum ada spanduk digital printing kami mempunyai meja sepanjang 6 meter dan screen yang panjang 6 meter pula karena sudah ada print digital eh kami ringkaskan untuk sekedar bila ada yang pesan saja nah ini setelah malnya ditata rapih kemudian kita tiban dengan screen kita tiban dengan screen nah kemudian kita tuangkan eh catnya yaitu cat warna hitam dan cat warna merah kita catnya pakai extender extender khusus buat sepanduk jadi campurannya extender dengan biang warna nah ini warna merah dan warna eh hitam ini eh campuran dari extender sama eh biang warna ditambah penguat yaitu bidder nah ini kita prosesnya seperti ini eh untuk mempercepatnya kita kita bekerja dengan tenaga ahli dua orang prosesnya tidak jauh dengan proses penyablonan kaos atau yang lainnya kalau untuk sepanduk ini karena eh medianya besar jadi kita pakai malan seperti yang kita telah lihat tadi jadi tidak di upgrade lagi kalau untuk sepandukan kita pakai proses penguatkan untuk eh mahasablonnya nah seperti ini cara penyablonannya sangat mudah sekali oke coba kita lihat hasilnya seperti apa nah ini dia hasilnya bagus bukan hehehe nah kita nah ini setelah di sablon kemudian screennya kita cuci nyucinya cukup dengan disemprot saja eh menggunakan steam set sisanya kita jangan buang kita taruh di tempatnya lagi nah seperti ini kita pakai steam eh tangan jadi cukup eh menyalakan dengan listrik kemudian kita semprotkan air eh apa untuk membersihkan bekas sablonan ini ini sangat mudah sekali cuman begini aja jadi untuk pengerjaannya tidak ada kesulitan kesulitan cuma memperlukan waktu aja karena pekerjaan manual itu memperlukan waktu beda dengan mesin kalau mesin itu serba instan ini kalau ini untuk proses penyablonan ini perlu waktu karena dari mulai persiapannya beli bahannya beli kainnya gitu beli buat alat sablonnya eh catnya nah itu persiapan-persiapannya memperlukan waktu yang panjang kita lanjutkan penyablonan ini dengan penyablonan gambar ayam nah ini penyablonan gambar ayam eh kebetulan sudah ada eh cetakannya updatekannya jadi tinggal sablon saja ini proses akhir dari penyablonan spanduk manual ini atau spanduk sablon ini nah ini hasilnya gambar ayamnya bagus ha sampai jumpa lagi di video berikutnya eh masih bersama kaligrafi jahe lari berikutnya 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 mengalami kurik berikutnya Terima kasih.